Gimana pengalamannya bang? Itu garing banget Itu pengalaman yang sangat tidak enak sebenarnya Karena emang kita tuh Biasa energi dan adrenalinnya itu Jangan lupa ya Di subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Aktifitasnya sekarang di belakangan apa aja sih? Aktifitasnya kita baru Saja tadi ngelaku misi acara Jadi memang gak jauh dari misi tetap Karena kondisi lagi pandemi Masih belum punya kesempatan Untuk melakukan off air Ya akhirnya ya lewat on air On airnya ya bisa virtual Bisa TV Bisa sosial media Terus gimana nih Mungkin kan banyak sekali juga Band-band yang sudah lama Akhirnya muncul kembali Dengan ada terobosan-terobosan baru gak sih Yang raja berikan gitu? Raja sih masih raja ya Kita sih kalau berbicara terobosan Musik kita selalu inovasi Inovatif kita selalu berubah Selalu memberikan Ada nuansa-nuansa baru Namun yang perlu kita perhatikan Kalau misalnya tadi dibilang Musik Kayaknya nih musik mulai mau hidup Ya mudah-mudahan sih Ada wadah atau fasilitas Yang memberikan tempat Buat mereka hidup Kalau mereka cuma mau Kalau mereka mau hidup Tapi gak ada tempat Gak ada wadah Ya percuma Penting kitanya tetap berkarya saja Gak Ada projek baru kah? Mau rilis tahun ini? Bicara lagu baru kita belum Belum Tapi kita sudah ada Tapi kita masih belum Ya mungkin Mudah-mudahan tahun ini bisa Bisa terjadi Kemarin sih internal sih ada pembicaraan Di ulang tahun raja 17 Maret Tapi kita masih Pilih-pilih Lagunya yang mana Beatkah, slowkah Atau yang kayak gimana? Aduh atau single Single? Single Ada geberakan baru apa nih? Kan tadi mau ditanyaan Ah bilang kan gak konsen dulu Bisa dibilang kan tahun pandemi ini Tahun yang drop gitu Untuk para-para musisi gitu Nah kalian sendiri Merasakan itu Merasakan itu juga Dan apa sih yang kalian lakukan gitu? Amal pandemi raja sudah Membuat single Yaitu Jangan Jangan Tau lagunya kan? Jadi memang Bicara terdampak sangat-sangat Mungkin ini juga klise udah kali ya Sudah tau lah semuanya Memang ia terdampak Tapi ya bukan berarti kita Apa namanya Kita merenungi Ataupun bersedih Enggak lah Kita sudah lewat Masa terbawa arus Sudah lewat Kita terbawa suasana Jadi ya Saatnya kita untuk Langkit Entah melakukan apapun Mencoba untuk Berbuat aja Ya Itu sih Jadi Entah itu berbuat Atau melakukan apa Yaudah yang penting bergerak Berbuat Melakukan Bang ini kan Melakukan berbuat dimana? Ya sekarang Lebih Gak bisa dibistain Gak bisa dipungkirin Sosmet juga Balik lagi Semua Qiblat Kalau dulu Qiblatnya Di Mekah Kakbahnya Sekarang di Sosmet Bahkan TV yang punya Wadah segede Investasi pun Larinya juga kesitu Jadi yaudah Kita semua mengarahnya Kesana Bang ini kan Memasuki Era baru Untuk para posisi Penyanyi gitu Gak bisa Manggung di depan penonton Tidak virtual Gimana pengalamannya Bang? Itu garing banget Itu pengalaman yang Sangat tidak enak Karena emang kita tuh Biasa Energi dan adrenalinnya itu Dari penonton Tapi kita Jadinya harus main sempurna Tapi seperti di studio latihan Itu gak enak banget sih Sebenarnya rasanya Tapi ya kayak Seperti yang bilang Kalau gak mau Ini normal Kita harus melakukan itu Kalau enggak Kita gak bisa ngapain apain Nah Baru-baru ini juga Ada Pembahasan soal Lockdown akhir pekan Nah Lihat tuh Aduh Gimana Yang punya ide itu Tapi Tapi gak sih Gue sih happy sih Kalau bisa Ini setahun lagi Juga gak ada masalah Karena Lockdown Ataupun Ya dikondisikan seperti ini Karena apa kita sudah punya Facilityless untuk virtual Jadi dah Iya sih Tapi harus dipikirin lagi sih Udah gak usah dipikirin Biar pemerintah yang mikir Gak usah kita Iya sih Maksudnya Bingung aja Loh keputusan Ya udah Kujian panjang Terserah pemerintah lah Ngapain lah Nah Sebagai seorang musisi Konser Bikin acara musik Off air Dengan virtual Pasti budgetnya Menurut kalian Seperti apa sih Gak beda jauh Kalau konser live Biasa Itu kan banyak Membutuhkan kayak Ijin Kita harus bayar Terus apalagi Peralatan Kita juga Iya Transportasi ke daerah Konsumsi Dan lain-lain Tapi kalau virtual sih Memang meminimalis Tuman memang gregetnya Karena begini loh Musisi itu bicara rasa Bukan hanya pulus Pulus nomor 13 Tapi lebih kepada rasa dulu Nah rasanya itu dimana Ya kita di panggung yang outdoor Itulah musisi Kalau dia memang musisi Dia membutuhkannya itu Kenapa kita sekarang Finko ya Karena kondisinya Jadi Lebih yang diharapkan itu Memang off air yang gede Tapi kalau Kondisi kayak gini Ya mau gak mau Tapi kayaknya Nanti akan ditemukan sih Maksudnya Selain si musisinya Juga beradaptasi Tapi mungkin akan ditemukan Jadi kayak penonton virtual juga Kayaknya Jadi kita main Depan ada penonton virtual Semoga ada yang bisa ciptain itu Hologram Iya hologram gitu kan Itu mah keren Yang mati juga bisa disuruh Beli banget Iya Bisa siapa aja yang nonton Dari jaman Tahun berapa Tapi semoga sih ada Tapi jangan 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 Ntar terjadi pemboangan pabrik Oh gak Ntar terjadi Gini loh Raja konser Tiba-tiba hologramnya Michael Jackson Nah itu Yang penting si musisinya Dapat energi Gitu loh Dari penonton Jadi sih itu Sebenarnya Karena hal itu Berasa banget Banget Jangan lupa ya Di subscribe Dan nyalakan lonceng Notifikasinya Jangan lupa ya